Selamat bertemu kembali para mahasiswa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan topik tentang reformasi birokrasi yang nantinya akan berkaitan dengan beberapa hal yang terkait dengan hal tersebut, baik itu isu, konsep, maupun juga tantangan yang ada. Reformasi birokrasi ini adalah merupakan satu proses yang berlangsung terus-menerus saya kira sepanjang zaman setiap negara itu berupaya untuk memastikan organisasi birokrasi di negara mereka masing-masing berjalan dengan baik, melaksanakan tugas-tugas yang diinginkan oleh pemerintah maupun rakyat di negara tersebut dan diupayakan agar tugas-tugas yang dilaksanakan, cara di dalam melaksanakan tugas, metode, termasuk juga organisasi dan juga SDM yang ada di dalam birokrasi tersebut bisa kompatibel dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Misalnya kalau dari sisi teknologi berkembang sedemikian rupa sehingga rakyat itu menggunakan teknologi tersebut untuk kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari, maka otomatis ada tuntutan bagi publik agar pemerintah dalam hal ini birokrasinya juga bisa menggunakan media teknologi yang berkembang tersebut di dalam melayani masyarakat. Kita melihat misalnya perkembangan teknologi digital akhir-akhir ini di mana masyarakat menggunakan teknologi digital itu untuk berbagai macam pemenuhan kebutuhan hidup mereka dan tentu saja dari hal tersebut mereka menginginkan juga agar pemerintah itu menggunakan teknologi digital di dalam melayani kehidupan masyarakat. Sehingga kalau dahulu masyarakat itu harus datang secara langsung mengurus dokumen tertentu yang dibutuhkan kepada institusi atau instansi pemerintah dengan teknologi digital yang berkembang mereka bisa mengurus berbagai macam dokumen, perizinan, dan seterusnya kepada instansi pemerintah tanpa harus mendatangi instansi tersebut. Mereka bisa mengurusnya lewat media digital atau online. Nah itu adalah merupakan satu proses yang tidak terhindarkan bagi institusi birokrasi untuk berubah, memenuhi kebutuhan atau keinginan masyarakat. Kalau seandainya masyarakat menginginkan pelayanan yang serba digital sementara SDM, organisasi maupun juga tata kelola birokrasi tidak berubah tentu saja akan ada gap yang satu dan lain hal merugikan bagi masyarakat dan tentu saja itu akan merugikan citra birokrasi itu sendiri. Nah sehingga di dalam konteks ini reformasi birokrasi biasanya berjalan seiring dengan tuntutan-tuntutan baru yang ada di tengah masyarakat yang tadi bisa jadi karena itu tuntutan yang berkaitan dengan perkembangan teknologi tetapi juga bisa jadi karena perkembangan yang berkaitan dengan politik. Misalnya dahulu pemerintahan di satu negara itu dikelola secara otoriter. Nah kemudian terjadi proses demokratisasi yang mana hak-hak politik rakyat yang tadinya itu dikekang dan kemudian delivery birokrasi di dalam menjalankan tugas itu juga bersifat monopolistik. Kemudian terjadi proses demokratisasi maka kemudian semua orang itu akan memiliki kebebasan-kebebasan tertentu dan oleh karenanya juga birokrasi dituntut untuk melakukan tugasnya tidak secara monopolistik tetapi mungkin juga secara partisipatif dan demokratis. Nah itu adalah merupakan variable yang mendorong terjadinya proses reformasi birokrasi sepanjang zaman. Nah kalau kita melihat dari rekod sejarah perkembangan reformasi birokrasi itu ada di dalam satu siklus tertentu yang itu dikaitkan saya kira satu dan hal dengan perkembangan-perkembangan sosiologis dan teknologis yang ada di sejarah umat manusia itu sendiri sehingga ide-ide besar reformasi birokrasi itu disesuaikan dengan apa yang terjadi dengan perkembangan yang terjadi di dunia itu. Misalnya kalau kita tracking di awal tahun 1900-an jadi abad 20 awal kira-kira atau 19 akhir 20 awal itu birokrasi pada saat itu masih cenderung untuk menghamba kepada raja dan bangsawan. Ya ini kita kenal di dalam perkembangan teori birokrasi sebagai birokrasi patrimonial. Jadi sebelum abad 20 saya kira di seluruh dunia itu masih ada konsep birokrasi patrimonial dimana institusi birokrasi itu bekerja dengan tujuan utama adalah melayani pemegang kekuasaan. Dalam hal ini adalah para penguasa kaum bangsawan. Jadi penilaian terhadap kinerja birokrasi bagaimana birokrasi melaksanakan tugas, target-target yang harus dicapai oleh birokrasi. Parameter utamanya adalah seberapa mampu mereka melayani kepentingan-kepentingan penguasa pada saat itu. Sedangkan kepentingan-kepentingan rakyat atau juga keinginan-keinginan dan target-target yang diimajinasikan oleh rakyat belum menjadi satu pertimbangan di dalam birokrasi melaksanakan tugas mereka itu. Kemudian di awal 20 tahun 1900-an sampai kira-kira tahun 1970-an kita mengenal tentang adanya birokrasi rasional atau juga kita mengenal sebagai birokrasi Weber karena konsep birokrasi rasional itu ditulis oleh seorang sosiolog Jerman yang namanya Max Weber itu. Dan pada saat konsepsi birokrasi rasional ini dibentuk terjadi shifting paradigm, terjadi perubahan paradigma kalau tadinya birokrasi itu menghambah kepada kekuasaan maka pada masa birokrasi rasional itu, birokrasi itu menghambah kepada peraturan dan kontrak sosial. Sehingga yang diutamakan oleh birokrasi pada saat itu adalah mereka melakukan tugas untuk memenuhi koridor dan ketentuan-ketentuan hukum, bukan untuk memenuhi keinginan penguasa semata-mata, tetapi apa yang ada di dalam ketentuan hukum itu yang mereka jadikan target, jadikan platform untuk mereka bekerja pada keseharian mereka. Nah konsep ini kemudian mulai ditinggalkan oleh banyak negara di tahun 70-an, terutama di Pelopori di Eropa karena pada saat itu terjadi perubahan paradigma kekuasaan, utamanya ketika kaum neoliberal seperti Ronald Reagan di Amerika Serikat maupun juga Margaret Thatcher di Inggris itu berkuasa tahun 70-an. Nah sehingga kemudian mereka membuat satu perubahan juga di dalam mindset pengelolaan negara dan birokrasi, sehingga mereka membuat ide reformasi birokrasi yang bercorak kepada neoliberal, atau disebut juga sebagai neoliberal birokrasi, atau juga birokratik oversupply. Pada konsepsi ini, reformasi birokrasi itu diarahkan agar birokrasi itu menghamba tidak semata-mata kepada peraturan. Ya peraturan itu adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan saja, sehingga tidak boleh birokrasi itu bertindak atau bersikap secara kaku semata-mata karena peraturan. Melainkan konsep yang baru ini mengarahkan birokrasi untuk bertindak dengan menghamba kepada kepentingan pasar. Jadi parameter-parameter tujuan dan evaluasi terhadap kinerja birokrasi itu menggunakan apakah mereka itu bekerja sesuai dengan hukum-hukum atau kaedah-kaedah market. Kaedah market itu tentu saja misalnya berkaitan dengan efisiensi penggunaan anggaran, apakah ada perencanaan-perencanaan yang terstruktur, apakah ada deliberasi di dalam misalnya services, sehingga tidak ada monopoli di dalam pelaksanaan tugas, sehingga kita tahu sejak tahun tujuh puluhan ke sini, pekerjaan-pekerjaan yang dahulunya dimonopoli oleh pemerintah, baik itu dalam pembuatan infrastruktur, pelayanan sosial, dan seterusnya, itu mulai dilelangkan, dilakukan bidding yang pelaksana di dalam misalnya pembuatan infrastruktur seperti jalan, jembatan gedung, maupun pelayanan sosial, dan seterusnya, itu tidak oleh instansi pemerintah itu sendiri, melainkan diserahkan kepada institusi-institusi korporat atau institusi pasar seperti kontraktor, atau juga NGO, dan seterusnya. Nah, kemudian di tahun 90-an, paradigma tersebut agak sedikit berubah kembali, terutama kalau di Amerika Serikat itu dengan kepemimpinan Bill Clinton, agak sedikit moderat, ada moderasi konsep neoliberal pada saat itu, dan merupakan pola orientasi kinerja birokrasi yang tadinya menghamba kepada pasar ansih, kemudian menghamba kepada klien, sudah ada shifting paradigm, ada masuk unsur humanisme di sini, kalau pasar itu sifatnya objektif, near emosi begitu, atau tidak menggunakan sensibilitas humanistik, tetapi di tahun 90-an sampai tahun 2000-an, birokrasi mulai menghargai klien atau menghargai obyek kelayanan itu sebagai klien, yang memiliki hak-hak sebagai, apa namanya, mungkin personifikasi umat manusia, yang memiliki perasaan, yang memiliki mungkin keinginan-keinginan yang bisa jadi bersifat subyektif, dan seterusnya. Sehingga kemudian muncul konsep entrepreneurial birokrasi, birokrasi menghargai konsumen, tidak hanya mereka itu sebagai objek yang bersifat kuantitatif, melainkan juga sebagai subyek yang memiliki hak determinatif, atau perasaan-perasaan, atau juga emosi tertentu. Sehingga di dalam konteks ini, pelayanan kepada masyarakat itu juga harus menghargai keberadaan mereka, preferensi-preferensi mereka, dan seterusnya. Nah, kemudian di tahun 2000-an, itu muncul kembali diskursus baru, bagaimana seharusnya bentuk platform dan layanan birokrasi menggunakan metode yang berbeda, misalnya yang menonjol adalah konsepsi new public service, di mana birokrasi itu orientasinya kemudian tidak menghamba kepada klien sebagai klien yang bersifat private, melainkan menghamba kepada warga negara sebagai citizens, di mana tentu saja kalau sebagai klien, itu mekanisme pasar masih bisa ditoleransi, artinya di dalam pelayanan-pelayanan kepada klien, itu kalau mengikuti hukum pasar, salah satu hukum pasar itu kan memberikan pelayanan yang terbaik kepada mereka yang mampu membayar terbaik juga. Artinya ada gradasi layanan, dimungkinkan kalau orang misalnya bisa membayar lebih, maka dia akan memiliki privilege-privilege tertentu, sedangkan orang yang tidak membayar, tidak mampu membayar lebih, maka layanan mereka akan lebih minimalis, seperti hanya kalau kita naik pesawat terbang, kalau kita mampu membayar lebih, kita bisa naik kelas bisnis, dengan pelayanan yang tentu saja banyak keistimewaan yang berbeda, dengan kalau kita tidak punya uang cukup, kita hanya bisa membeli di layanan kelas ekonomi, sehingga ada gradasi layanan kepada para pengguna jarasa birokrasi di situ. Nah itu dianggap sebagai deviasi di dalam penyelenggaraan negara, karena konsep demokrasi tentu saja semua orang, warga negara, baik kaya atau miskin, itu harus dilayani secara setara, secara adil. Nah kalau ada gradasi seperti itu, tentu saja negara menjadi seperti lembaga private. Nah ini yang dikritik di tahun 2009 oleh konsepsi new public management agar dikembalikan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara kepada sistem demokrasi yang memungkinkan adanya kesetaraan antar warga negara tanpa harus dibedakan kemampuan ekonomi mereka. Nah memang beberapa ilmuwan sejak lama juga itu selalu mendorong proses terjadinya reformasi birokrasi pada mereka masing-masing, pada masa mereka masing-masing, dan tentu saja dorongan tersebut memiliki keterkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan akan kompatibilitas, kesesuaian pelaksanaan tugas birokrasi itu dengan tujuan-tujuan atau keadaan-keadaan yang ada pada zaman tersebut. Jadi intinya reformasi birokrasi itu didorong agar supaya birokrasi selalu mengikuti apa yang terjadi perkembangan-perkembangan dan penyelesaian yang diperlukan di dalam satu masa tertentu. Jadi misalnya ada tulisan dari ahli pemerintahan namanya Thomas Mock tahun 1999 The old models and structures of government do not serve the public well as new demands are being made the result is our traditional institutions and approaches becoming increasingly irrelevant to the needs and priorities of our citizens and communities. Jadi menurut Mock itu model-model lama dari birokrasi atau pemerintahan beserta strukturnya itu kadang-kadang tidak bisa melayani publik dengan baik karena ada demand-demand baru ada situasi-situasi baru yang berbeda atau berkembang dibandingkan dengan pada saat inisiatif awal desain birokrasi tertentu dibuat pada satu masa. dan kemudian pada hasilnya dengan situasi tersebut maka institusi, cara, approaches yang dimiliki oleh birokrasi itu menjadi tidak relevan tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perlu untuk direformasi. lalu ada tulisan juga lebih lama lagi dari seorang ilmuwan yang bernama Big Hood it is an inevitable defect that birokrat will care more routines than results that they will think the substance of the business not to be much more important than the form of it their whole education and all the habit of their lives makes them to do so. nah di dalam konsep ini ada hal yang berbahaya menurut Big Hood bahwa birokrat itu cenderung untuk mengerjakan segala sesuatu berdasarkan kepada habit atau kebiasaan mereka enggan untuk berpikir inovatif enggan untuk berpikir adaptif yang pada akhirnya perlu ada pemikiran-pemikiran dari luar yang bisa mendorong mereka agar mereka mau untuk menengok kepada dunia di luar kantornya menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan baru agar mereka selalu bisa mengikuti kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat yang dilayani oleh mereka itu jadi mereka tidak boleh hanya sekedar mendasarkan kepada apa yang mereka miliki apa yang mereka angan-angan karena pendidikan yang diperoleh oleh mereka habit yang mereka kerjakan di kantor itu kadang-kadang terlalu eksklusif mereka pandang sesuatu itu sudah baik tetapi masyarakat memandang sebaliknya sehingga perlu ada konsep dan reformasi birokrasi dilakukan secara terus-menerus nah di dalam konteks konsep reformasi yang terkini ada beberapa faktor atau variable yang membuat tuntutan untuk melakukan reformasi birokrasi itu sangat kuat terutama di negara-negara berkembang ada beberapa kelemahan dari birokrat di negara berkembang menurut analisis dari World Bank misalnya yang pertama positions are established centrally and classified according to rank birokrat atau birokrasi di negara berkembang itu kadang-kadang determinasi tentang salary tentang kompensasi-kompensasi terhadap kinerja itu bukan didasarkan kepada prestasi dari pegawai melainkan dilakukan berdasarkan kepada ranking atau posisi di dalam satu hierarki semakin tinggi posisi seseorang dalam hierarki dia akan mendapatkan gaji yang lebih tinggi nah konsep yang seperti ini di banyak negara maju terutama itu sudah banyak ditinggalkan dimana apresiasi yang misalnya diwujudkan dalam bentuk salary atau penghasilan itu tidak semata-mata didasarkan kepada ranking tetapi kepada seberapa jauh si pegawai itu berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang dimiliki oleh unit tersebut semakin orang itu ini mengadopsi dari sistem swasta tentu saja semakin seorang pegawai itu berkontribusi lebih banyak di dalam pencapaian indikator kinerja maka dia akan semakin memiliki kesempatan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak yang bisa jadi penghasilan tersebut melebihi penghasilan dari atasannya sendiri dan seterusnya nah ini menjadi satu variable yang merubah atau menjadi input pelaksanaan birokrasi di banyak negara di kemudian hari kemudian yang kedua persoalan birokrasi di negara berkembang adalah bureaucrats are paid a salary and pension that is determined by their rank rather than the work that they do nah ini memiliki hubungan dengan yang pertama establishment dari seorang pejabat itu ditentukan senioritas dan kemudian gaji yang diberikan kepada mereka berdasarkan pada ranking tersebut dan kemudian yang ketiga there are often impediments to external literal entry at senior grades tidak dimungkinkan di institusi birokrasi negara berkembang kadang-kadang adanya kemungkinan mereka mengadopsi SDM berasal dari luar yang memiliki pengalaman untuk duduk di jabatan-jabatan senior ya jabatan-jabatan tinggi nah ini juga menyebabkan sumber daya yang menduduki jabatan birokrasi itu terbatas kepada SDM internal padahal bisa jadi di luar sana ada orang-orang yang sebenarnya memiliki kompetensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan para kandidat pejabat yang ada di internal hal ini juga kemudian menjadi inspirasi bagi pelaksanaan reformasi di banyak negara termasuk di Indonesia sekarang ini ada kemungkinan di dalam jabatan-jabatan senior birokrasi itu diisi tidak hanya dari internal birokrat tetapi juga bisa berasal dari luar birokrasi kemudian selanjutnya there are few points of entry with most entering at young age and most senior positions filled by promotion nah ini juga pola rekrutmen birokrasi itu seringkali bersifat permanen jadi menjadi seorang birokrat itu harus dari pegawai bawah dulu jadi sejak muda lalu naik secara gradual dalam satu eslon demi eslon sehingga kemudian sampai ke puncak eslon tertinggi di dalam satu promosi yang mana kadang-kadang ini juga menyebabkan adanya kelambatan-kelambatan bagi orang yang potensial kadang-kadang bisa jadi ada orang muda yang progresif visioner efisien profesional dalam bekerja mereka tidak bisa segera untuk mendapatkan posisi-posisi tinggi karena terhambat oleh para seniornya yang ingin atau juga secara regulasi itu bisa menuduki jabatan-jabatan itu karena peraturan-peraturan nah padahal sementara ada tuntutan-tuntutan publik yang bersifat progresif sehingga harusnya birokrasi itu memungkinkan jabatan-jabatan itu bisa segera diisi oleh para junior yang asalkan tentu saja kompeten dan memiliki standar kinerja yang baik kemudian yang terakhir hands inefficient and crop services service delivery nah situasi-situasi yang lama seperti itu kadang-kadang menyebabkan birokrasi itu justru terkontaminasi oleh praktek-praktek korup orang ingin memperkaya diri sendiri orang yang senior misalnya dia menguasai segala macam experience seluk-peluk tugas di bidangnya lalu dia memanfaatkan mengekstraksi kewenangan kompetensi dan pengalamannya itu untuk sesuatu yang bisa jadi menyeleweng dari norma dan termasuk juga melakukan tindakan korupsi nah itu secara umum keadaan birokrasi di negara berkembang yang kemudian menimbulkan berbagai macam pemikiran untuk melakukan reformasi birokrasi pada era mutakhir ini nah kita bisa melihat proses terjadinya reformasi birokrasi tersebut menggunakan model ini jadi variable yang mendorong terjadinya reformasi itu ada faktor ekonomi pada satu sisi dan juga faktor politik pada sisi yang lain termasuk juga di sisi faktor ekonomi itu misalnya ada variable yang berkaitan dengan terjadinya globalisasi globalisasi itu menyebabkan ekspektasi terhadap standar pelayanan birokrasi itu hampir merata di seluruh dunia kalau dahulu sebelum intensitas hubungan antar manusia pada level global itu rendah birokrat kan hanya berorientasi melayani citizen dalam negerinya sendiri tapi begitu globalisasi terbuka maka yang mereka harus layani itu orang dari berbagai macam negara dengan ekspektasi ekspektasi yang semakin lama tentu semakin tinggi birokrat di Indonesia tidak hanya melayani penduduk Indonesia tapi juga orang-orang dari negara lain termasuk orang dari luar negeri yang datang ke sini sebagai bisnismen sebagai turis mungkin sebagai tamu di universitas dan seterusnya yang mereka kemudian menuntut tentu saja atau mengharapkan setidaknya adanya layanan yang setara di negara mereka sehingga mereka kemudian memberikan input memberikan wacana kepada negara kita atau masyarakat kita agar birokrat kita juga mampu untuk memberikan layanan secara setara seperti di negara maju misalnya itu satu variable yang berkaitan dengan globalisasi kemudian yang kedua seperti tadi ya perkembangan teknologi tentu saja seperti teknologi digital sekarang ini mau tidak mau birokrat harus berubah menggunakan teknologi digital sebagai instrumen pelayanan lalu kemudian dua hal tersebut mempengaruhi kebijakan sosial ekonomi nasional di suatu negara dan secara keseluruhan kemudian variable ini menjadi variable yang mendorong proses reformasi birokrasi pada sisi ekonomi kemudian variable yang atau faktor berikutnya adalah faktor politik misalnya hal ini ada sub variable berupa perubahan demografis masyarakat ya atau juga kalau di Indonesia ada reformasi tahun 98 misalnya yang kemudian menumbuhkan ide-ide baru di dalam tata kolam manajemen pemerintahan Anda mengetahui sebelum reformasi 98 Indonesia itu sangat sentralistik ya determinasi kebijakan itu ditentukan oleh pemerintah pusat sejak adanya reformasi dan salah satu tuntutan reformasi itu adalah otonomi daerah maka kemudian pusat memberikan urusan beberapa urusan kepada daerah daerah yang kemudian melakukan standarisasi SOP dan seterusnya berdasarkan kepada aspirasi lokal daerah setempat dan itu kemudian secara blended menyebabkan faktor politik mendorong terjadinya reformasi birokrasi di negara kita nah sehingga kemudian itu dikemas di dalam satu paket ya biasanya di satu negara menjadi keinginan elit untuk mendeterminasi birokrasi itu harus seperti apa dan seterusnya nah tentu saja di dalam pelaksanaan itu ada masalah kesulitan keterbatasan bias ya adanya perbedaan persepsi atau juga penentangan dan kesenjangan dan itu tentu juga akan mempengaruhi pula implementasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahap berikutnya sehingga ada persepsi-persepsi yang baru yang disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan tersebut dan kemudian ada paket program reformasi birokrasi ada implementasi dan pencapaian hasil yang kemudian secara sekuensial itu menjadi input berikutnya di dalam menentukan kebijakan-kebijakan reformasi kita nah ini adalah framework dari proses reformasi birokrasi di satu negara jadi ada existing platform apa yang terjadi di zero line ada yang di apa keadaan di awal itu seperti apa lalu kemudian ada birokratik reform inisiatif mulai dari bentuk organisasi struktur role atau fungsi dari birokrasi itu sendiri dan kemudian output serta outcome-nya dalam konteks proses reformasi birokrasi itu diharapkan ada better quality of services and also performance diharapkan dengan adanya reformasi birokrasi maka bentuk birokrasi yang baru berubah menghasilkan satu pelayanan yang lebih berkualitas serta juga kinerja yang lebih baik nah di dalam berbicara di dalam konteks scope dari reformasi birokrasi itu sendiri paling tidak ada tiga dimensi atau tiga hal yang pertama adalah form of organization atau bentuk dari organisasi itu sendiri organisasi dari birokrasi yang kedua adalah struktur atau structure of organization jadi strukturnya yang berubah dan yang keempat adalah perang atau tugas role and function of birokrasi nah ini akan kita bicarakan satu persatu dalam slide berikutnya di dalam konteks bentuk organisasi form of organization ini misalnya tentu saja tidak ada satu platform yang standar disesuaikan kalau kita bicara tentang bentuk organisasi dengan tuntutan di negara setempat tapi misalnya kalau menggunakan konsepsi dari baby thomas ini tahun 2015 model atau bentuk birokrasi organisasi birokrasi yang sebelumnya itu harusnya bisa dirubah dengan model yang atau bentuk yang baru misalnya dari sisi goal itu kalau model birokrasi yang lama itu cenderung berbasis predictability semua harus rigid dari setelah A menjadi B menjadi B menjadi C dan seterusnya dalam satu sequence yang yang pasti tetapi kalau inisiatif yang baru goals itu harus adaptabil ada adaptability ada penyesuaian-penyesuaian yang sifatnya fleksibel mengapa karena kenyataannya perkembangan-perkembangan sosiologis teknologi dan seterusnya yang terjadi pada saat sekarang ini memang sangat tidak bisa diprediksi selalu berubah dari waktu ke waktu tidak dalam hitungan tahun kadang-kadang dalam hitungan bulan bahkan mungkin minggu misalnya kalau kita melihat teknologi yang sekarang berkembang seperti teknologi digital handphone televisi atau media sosial itu kan selalu ada hal-hal yang baru yang cepat sekali berkembang dan kemudian mungkin expired lalu ada muncul baru lagi dan seterusnya barangkali 4-5 tahun yang lalu misalnya kita belum terbiasa menggunakan teknologi seperti whatsapp tapi 5 tahun terakhir hampir semua orang sudah tidak bisa lepas dari whatsapp lalu kemudian email dahulu kita sangat intens menggunakan email electronic mail atau surat elektronik tapi akhir-akhir ini sudah jarang orang membuka email menggunakan teknologi yang lebih adaptable begitu juga dengan media seperti youtube dahulu jarang orang memiliki akun youtube sekarang hampir semua orang punya akun youtube dengan berbagai macam alasan nah perkembangan-perkembangan yang seperti ini tentu juga harus diadaptasi oleh birokrasi misalnya untuk mendeliver satu katakanlah pola komunikasi barangkali kalau dahulu satu institusi harus punya email dan mencantumkan di dalam website mereka atau kontak information mereka nah sekarang ini mau tidak mau karena semua orang sudah punya whatsapp misalnya maka birokrasi perlu untuk membuat kontak channel berupa whatsapp misalnya dan seterusnya begitu juga dengan pencapaian target kinerja cara mencapai tujuan atau goals tersebut juga harus dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam jangka waktu jangka waktu yang tidak terlalu lama kemudian dari konteks authority misalnya kalau zaman dahulu birokrat itu cenderung tersentralisir atau centralized dengan keadaan yang berkembang sekarang diperlukan adanya proses-proses yang lebih ter-desentralisir atau decentralized dimana pengambilan keputusan-keputusan itu supaya cepat diserahkan kepada level yang paling bawah apabila itu memungkinkan sehingga mereka yang berada di garis depan itu diberikan kemenangan untuk mengambil keputusan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian lalu kemudian rules and procedures kalau dahulu diperlukan banyak peraturan-peraturan strict rigid dan seterusnya pada saat sekarang ini diperlukan adanya peraturan-peraturan sesedikit mungkin kalau bisa jangan terlalu banyak aturan-aturan yang membelenggu karena aturan yang membelenggu itu akan menyulitkan bagi organisasi untuk melakukan adaptasi terhadap perkembangan spans of control kalau dulu itu narrow sempit rigid kalau sekarang itu ingin ada span control yang lebih luas kalau dahulu misalnya aturan-aturan itu stick kepada atau pertanggungjawaban stick itu dilakukan dengan aturan pada konsep yang baru itu diharapkan birokrat itu mempertanggungjawabkan pencapaian tujuannya sedangkan cara mencapai tujuan itu tidak harus dilakukan secara rigid yang penting tujuan tercapai kalau dahulu yang penting peraturan tercapai tujuan tercapai atau tidak itu tidak banyak dipersoalkan kemudian tugas dahulu sangat specialized kemudian sekarang ini cenderung tugas itu dikerjakan dalam satu tim sehingga pencapaian-pencapaian target kinerja seperti indikator kinerja pada satu unit itu adalah merupakan kerja bersama-sama nah yang rewardnya nanti diberikan juga misalnya kalau ada tram team kalau di swasta atau insentif kinerja kalau di birokrasi itu diberikan kepada unit itu secara komunal lalu unit itu sendiri yang nanti akan mendistribusi kepada anggotanya berdasarkan kontribusi mereka kemudian dalam konteks teams dan task force kalau zaman birokrasi lampau itu sedikit zaman sekarang itu dituntut lebih banyak variasinya dan juga dalam konteks coordination zaman dulu itu terlalu formal dan impersonal sekarang ini dituntut untuk lebih informal dan personal ada touching of heart orang bekerja tidak sebagai mesin tetapi sebagai human being di dalam bentuk struktur organisasi birokrasi reformasi birokrasi itu mengkonsepsikan misalnya kalau pada saat yang sekarang ini adanya perubahan struktur yang dulunya itu bersifat hierarkis pada masa lampau itu birokrasi itu strukturnya cenderung rigid ada eselon 1 eselon 2 eselon 3 eselon 4 dan baru di bawah itu ada paling bawah ada staff ini menimbulkan tentu saja berbagai macam ketidakluasan di dalam birokrasi bertindak bekerja dan melayani masyarakat nah sekarang sehingga sekarang ini ada tuntutan agar struktur birokrasi itu menjadi lebih flat menjadi lebih datar sehingga kalau dahulu itu dari atas ke bawah itu ada tingkatan eselon sekarang itu cenderung untuk apa namanya sejajar antara atasan dan bawahan itu tidak di dalam satu gerasi yang ketat tetapi sebagai mitra yang bersama-sama mencapai tujuan atasan itu fungsinya lebih kepada fasilitasi sedangkan bawahan itu diberikan target pencapaian tujuan dan fleksibilitas dalam mencapai pencapaian tujuan itu lalu kemudian di dalam konteks perubahan peran dan fungsi itu cenderung ada tuntutan-tuntutan pada masa sekarang ini agar birokrat itu lebih mendistribusikan role and function seperti yang tadi sudah Pak Budi katakan kalau dahulu birokrat atau birokrasi itu cenderung memonopoli penyelenggaran negara misalnya mereka yang mendeliver sendiri pembangunan-pembangunan atau mengejarkan proyek-proyek pembangunan infrastruktur atau juga melakukan pelayanan publik di bidang sosial maka pada masa sekarang itu peran mereka bisa di deliver atau didistribusikan kepada organisasi lain seperti LSM atau organisasi swasta dan misalnya kalau dahulu di negara barat seperti Australia kebetulan dahulu saya kuliah di Australia itu birokrasi itu secara langsung mengelola rumah jompo rumah yatim piatu atau juga rumah-rumah pelayanan sosial yang lain tapi di era 2000 ke sini saya kira pengelolaan dan pelayanan di rumah-rumah jompo rumah yatim piatu dan seterusnya itu diserahkan kepada LSM atau juga organisasi keagamaan seperti gereja di lingkungan yang terdekat dengan rumah jompo tersebut begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur kalau dahulu dikerjakan sendiri oleh birokrat dari membangun jalan jembatan dan seterusnya kemudian mereka berikan pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada swasta yang memenangkan tender sehingga peran di dalam pelayanan dan juga pengerjaan tugas-tugas pemerintah itu tidak dimonopoli oleh birokrasi kemudian kalau kita bicara tentang frame dari reformasi birokrasi itu ada tentu saja beberapa aspek yang perlu untuk dipertimbangkan misalnya adalah perubahan tujuan dan prioritas dari unit instansi birokrasi safe in the objectives and priorities jadi apa yang ingin dituju di dalam melakukan reformasi tersebut setiap unit itu harus bisa mendefinisikan tujuan dan prioritas yang ingin dicapai kalau hanya sekedar formal-formalan supaya terlihat ada reformasi tentu saja itu bukan tujuan tetapi dengan adanya perubahan yang ada di dalam organisasi tersebut atau di dalam konteks birokrasi secara umum maka harus ada determinasi terlebih dahulu apa tujuan dan prioritasnya untuk memastikan bahwa yang dilakukan di dalam reformasi birokrasi itu sesuatu yang meaningful sesuatu yang substantif memiliki makna lalu yang kedua adalah penyesuaian dalam hukum dan perangkat organisasi tentu perubahan-perubahan yang terjadi itu tidak hanya sekedar perubahan yang ada di permukaan tetapi harus juga didukung oleh hukum dan perangkat-perangkat organisasinya sehingga kemudian ada adjustment in legal and institutional management itu dimaksudkan agar proses reformasi birokrasi itu memiliki landasan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan kemudian yang ketiga adalah transisi dalam standar normatif tentu dalam pelaksanaan reformasi birokrasi itu tidak bisa langsung ada proses yang hitam putih ada transisi transisi yang mana di dalam proses transisi itu mungkin bisa jadi hal-hal yang baru belum sepenuhnya bisa applicable sementara hal-hal yang lama itu masih mempengaruhi proses kinerja sehingga perlu disiapkan kalau dalam kondisi tertentu ada hal-hal yang tidak memungkinkan maka ada klausul yang bisa menjadi landasan dalam proses transisi tersebut ada klausul-klausul yang memungkinkan adanya afirmasi terhadap beberapa kelemahan atau beberapa side effect dalam proses menuju perubahan-perubahan yang baru kemudian yang selanjutnya adalah perubahan dalam sikap dan fokus perhatian organisasi termasuk juga di dalam hal ini melakukan perubahan paradigma mindset dari human resource atau management atau para birokrat itu jangan sampai ada struktur model bentuk baru regulasi baru tapi mindset dari para birokrat itu masih mindset yang lama tentu saja hal-hal yang baru di inisiatif itu tidak akan memiliki makna apapun oleh karenanya kalau kita menggunakan proses reformasi birokrasi apakah itu tadi bentuk struktur maupun fungsi maka juga harus kita pastikan adanya training adanya sosialisasi adanya perubahan paradigma dari para birokrat sehingga mereka bisa menyesuaikan dengan kondisi-kondisi dan ketentuan yang baru termasuk diantaranya misalnya kalau kita menginginkan birokrasi itu berubah seperti hanya institusi swasta maka kita juga harus bisa melatih para birokrat untuk bisa bersikap 3S ketika melayani masyarakat mereka harus bisa tersenyum memberikan salam dan kemudian juga memberikan sapaan training semacam ini tentu sangat diperlukan agar supaya reformasi birokrasi yang dilakukan itu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia dan kemudian yang terakhir adalah modernisasi peralatan dan infrastruktur modernization of bureaucratic tools and infrastructure perubahan-perubahan paradigma yang baru dalam bentuk-bentuk yang tadi tentu diperlukan juga dukungan dari sisi peralatan dan infrastruktur oleh karena itu kalau misalnya birokrasi itu berubah menggunakan pelayanan serba digital sementara alat yang mereka pakai itu masih manual tentu tidak kompatibel sehingga diperlukan juga adanya perubahan dari peralatan dan infrastruktur dalam pelayanan tersebut nah di dalam melaksanakan reformasi birokrasi itu kita punya beberapa pilihan tentang pola untuk melaksanakan reformasi birokrasi tersebut yang pertama adalah cursive isomorphism yaitu perubahan yang dihasilkan oleh tekanan politik baik secara formal maupun informal yang dilakukan oleh lembaga atau kekuatan di luar birokrasi jadi ekstra ekstra birokratik power itu mendorong mendesak birokrasi untuk berubah nah ini bisa dilakukan misalnya oleh peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga eksekutif maupun juga legislatif mereka punya visi dan misi lalu kemudian diimplementasikan dalam satu paket kebijakan dan itu harus dilaksanakan oleh birokrasi kemungkinan yang kedua bisa menggunakan pola mimetik isomorphism yaitu perubahan yang dihasilkan dari kecerdasan eksponen organisasi birokrasi itu sendiri untuk merespon ketidakpastian dan keterbatasan jadi bisa jadi ide reformasi birokrasi itu berasal dari internal birokrasi yang mereka secara sadar mengetahui adanya perubahan-perubahan terjadi dan ingin menyesuaikan dengan perubahan itu agar mereka tidak ketinggalan terhadap tuntutan-tuntutan masyarakat kemudian alternatif yang ketiga adalah normatif isomorphism yaitu perubahan organisasi yang berhubungan dengan proses profesionalisasi ada dua aspek profesionalisasi yang bisa menjadi sumber di dalam hal ini yaitu pendidikan formal dan juga training pendidikan-pendidikan yang dilakukan itu juga bisa merubah mindset dorongan berubah dan juga adanya jaringan profesional yang mengagendakan perubahan secara inovatif biasanya kalau ada kelompok-kelompok profesi jaringan kelompok profesi mereka bisa mendorong anggotanya untuk melakukan perubahan-perubahan internal agar mengadaptasi terhadap tuntutan-tuntutan pelayanan yang lebih profesional nah itu saya kira secara umum topik tentang reformasi birokrasi yang biasa dilakukan di berbagai macam negara termasuk juga di negara kita reformasi birokrasi tentu bukan tujuan bukan sekedar untuk kegagahan tapi itu adalah merupakan alat bagi suatu negara untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan negaranya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh komunitas oleh rakyat di negara tersebut sehingga tidak boleh kita berbangga hati atau berpuas diri kalau satu kalau negara kita misalnya sudah melakukan reformasi birokrasi akan otomatis terjadi perbaikan itu belum tentu ya karena nantinya berbagai macam perangkat dan kebutuhan yang perlu disesuaikan itu juga harus kita penuhi untuk memastikan reformasi birokrasi itu bisa berhasil sesuai dengan tujuan yang diinginkan sekian untuk perkulian kita kali ini terima kasih dan sampai ketemu minggu berikutnya terima kasih